Intro Haleluya, puji Tuhan Kita bertemu kembali dalam program Bersama Yesus Aku Bisa Kali ini kita akan berbicara tentang Bagaimana hidup kita ini berharga bagi Allah Judulnya adalah Hidupmu berharga bagi Allah Saudara Kekasih dalam nama Tuhan Saya ingin sharing Saya pernah baca suatu kisah yang sangat menarik Sangat menyentuh Demikian kisahnya Di sebuah pet shop atau toko hewan peliharaan Ada iklan dengan gambar yang menarik bagi anak-anak Dijual anak anjing Demikian iklan tersebut Segera seorang anak lelaki kecil Masuk toko tersebut Dan menanyakan tentang iklan tersebut Berapa harga anak anjing yang Bapak jual? Kata si anak tersebut Pemilik toko menjawab Bersekisar 300 ribu rupiah Atau sampai dengan 500 ribu rupiah Anak lelaki tersebut berkata Bolehkah saya melihat anak-anak anjing itu? Pemilik toko tersebut tersenyum Dan bersiul memanggil anjing-anjingnya Tak lama kemudian Muncullah anjing betina Diikuti 5 anak anjing Mereka berlari-lari di sepanjang lorong toko Tetapi ada satu anak anjing Tampak berlari terpincang-pincang Tertinggal paling belakang Si anak lelaki kecil ini bertanya Loh kenapa dengan anak anjing ini? Pemilik toko menerangkan Bahwa ketika dilahirkan Anak anjing itu mempunyai kelainan di pinggulnya Dan akan menjadi cacat seumur hidupnya Anak lelaki itu sangat gembira dan berkata Saya beli anak anjing yang cacat itu Pemilik toko berkata Jangan beli anak anjing cacat itu Tapi Kalau kau mau memilikinya Saya akan berikan gratis Tidak usah bayar Anak lelaki kecil itu tampak kecewa Ia menata pemilik toko dan berkata Aku tidak mau Bapak memberikan anak anjing itu Dengan cuma-cuma kepadaku Meski cacat Anak anjing itu tetap mempunyai harga Yang sama dengan anak-anak anjing yang lainnya Saya akan bayar seperti harga anak anjing yang lain Pemilik toko menolak dan berkata Nak kau jangan beli anak anjing ini Dia tidak bisa berlari cepat Dia tidak dapat melompat dan bermain Sebagaimana anak anjing yang lainnya Anak lelaki ini terdiam Lalu ia menarik ujung celana panjangnya Dari balik celana itu Tampaklah sepasang kaki cacat Ia menata pemilik toko dan berkata Pak Saya pun tidak bisa berlari dengan cepat Saya pun tidak bisa melompat-lompat Dan bermain sebagaimana anak lelaki lain Oleh karena itu saya tahu bahwa anak anjing itu Membutuhkan seseorang yang mau mengerti penderitaannya Kini pemilik toko menggigit bibirnya Air mata menetes dari sudut matanya Lalu ia tersenyum dan berkata Maafkan saya nak Saya berdoa setiap hari Agar anak-anak anjing ini Mempunyai majikan sebaik engkau Sudara kekasih dalam nama Tuhan Bagaimana keadaanmu saat ini Bagaimanakah situasi hidupmu saat ini Banyak kekurangankah Banyak kelemahan Terlalu hina dipandang orang Terlalu rendah di mata sebagian mereka Yang ada di sekelilingmu Tapi lihatlah Tuhan datang dan berkata Oleh karena engkau berharga di mataku Dan mulia Dan aku ini mengasih engkau Demikian firman Tuhan dalam Yesaya 43-4a Wow Dahsyat pernyataan Tuhan tentang diri kita Berharga dan mulia Masih ragukah kita akan kasih Tuhan Bukankah sudah terang benderang Pernyataan Tuhan itu Jangan ragu Meski manusia penuh perhitungan Tapi Tuhan menerima kita apa adanya Tanpa syarat Oleh karena itu Bangun dan bercahayalah Kelemahan dan kekurangan Bukan alasan bagi kita Untuk tidak berkarya Dan melayani Tuhan Datang dan bawalah dirimu kepada Tuhan Berilah sebagai persembahan Bagi kemuliaannya Ingat Hidupmu berharga bagi Allah Bersama Yesus Aku bisa Tuhan Yesus memberkati Haleluya Bersama Yesus memberkati 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 Terima kasih.